Seorang PNS dan petani ditangkap atas dugaan jual beli kulit harimau Sumatera di Kabupaten Aceh Timur Nanggroh Aceh Darussalam Jumat 19 Januari 2024. Informasi tersebut disampaikan tim ditreskrim Suspolda Aceh dalam konferensi pers Senin 22 Januari 2024. Penangkapan penangkapan terhadap penjualan satwa yang dilindungi. Pendalaman dan akhirnya pada tanggal 19 Januari itu bisa kita ungkap, kita tangkap dua tersangka tadi yaitu saudara KDI dan saudara MHB. Sementara itu Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menyebut dari kedua tersangka didapat barang bukti berupa satu lembar kulit harimau yang masih utuh beserta tengkoraknya. Selain itu ada tulang belulang bagian tubuh harimau Sumatera, serta satu unit kendaraan roda 4 yang digunakan para tersangka saat membawa kulit harimau tersebut. Tersangka berinisial MBE yang berprofesi sebagai PNS di kantor Kecamatan Serbajadi Perla berperan sebagai perantara penjualan dari pemburu ke pembeli. Sementara MHB yang berprofesi sebagai petani warga Aceh Timur bertugas sebagai sopir. Ahmad bilang kulit harimau tersebut belum sempat dijual karena menunggu harga lelang yang lebih tinggi. Lalu berdasarkan hasil identifikasi dokter hewan dari BKSDA Aceh, kulit harimau itu berjenis kelamin jantan dengan panjang tubuh 2,6 meter dan diperkirakan berusia 12 tahun. Harimau itu diduga baru ditangkap sekitar dua minggu lalu di kawasan hutan. Mereka menangkap hewan liar tersebut dengan memakai jerat dan disuntik, lalu diambil kulit serta tulangnya untuk dijual. Atas temuan ini, tim penyidik tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap pemilik dan sindikat jaringan penjualan kulit harimau Sumatera tersebut. Adapun, kedua tersangka bisa dijerat dengan Pasal 21 ayat 2 huruf B, Junto Pasal 40 ayat 2, UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Junto Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.